Nah, kalau yang Rosmalina XOV terakhir, yang minta disponsorin ya gitu-itu dari manajemennya Rafi. Jadi bukan dari pihak TV atau acara-acara lainnya. Jadi benar-benar dari manajemen Rafi minta disponsorin Rosmalina XOV. Karena mungkin sesuai dengan karakternya kali ya. Karena pas waktu itu acaranya emang lebih mintanya lebih full color. Jadi benar-benar warnanya itu full color. Kan kemarin mintanya itu warna-warna shocking pink, warna benar-benar warna kuning, apa gitu lupa warnanya ya. Warna-warna cerah lah kok seperti itu. Nah, itu acara itu warnanya diminta itu warna-warna yang cerah. Nah, kebetulan Rosmalina kan identik sama warna-warna yang full color seperti itu. Mas Sof, kalau melihat dari pasarnya Mas Sofi, apakah sudah ketemu bahwa marketnya ya itu tadi Sofi Rosmalina ini yang representasi yang dipakai artis-artis yang belakangan ini memangke koleksi kalian? Kata seperti apa? Ya, sebenarnya karakternya lebih-lebih ke market ini ya, yang eksperimental. Maksudnya orang yang berani tampil yang benar-benar tampil yang full color gitu. Tapi full color disini tuh bukan berarti warna yang norak, yang benar-benar tetap kita mengutamakan yang enak dilihat gitu. Tapi total looknya itu enak dilihat. Jadi gak-gak cuman asal tabrak. Jadi nabrangnya pun juga ada pertimbangan, ada ukurannya, ada padu-padanya tuh intinya enak dilihat. Intinya itu, looknya itu benar-benar harus endingnya enak dilihat seperti itu. Oke. Mas Sof, sebelum dipakai kemarin acara ya, Raffi pakai. Kan dipakai Salma, Nabilah, terus Putri juga ya. Iya, Putri juga. Sedikit cerita flashback aja sih. Baju yang dipakai mereka itu memang apakah juga permintaan mereka atau seperti apa? Kan gini, pertama, pertama ya mereka gak DM saya gitu. Mungkin dia pertama sih mereka melihat-lihat Instagram saya gitu. Kok warna ini kok full, apa warnanya benar-benar. Kalau Sofinya sendiri kan lebih ke monochrome seperti itu. Nah, Rosmarina ini beda. Tapi karakternya Sofinya itu emang biarpun beda. Tetap kelihatan meskipun mainnya di full color kayak gitu. Nah, pas kebetulan ya di acara kayak Silet, terus kayak Dasar Owo kayak gitu. Itu emang warnanya pas lagi masuk, pas lagi di temanya itu masuk ke temanya dia gitu. Dia lebih warnanya itu ngambil yang full color. Sama tuh acara singnya Raffi juga lah. Warnanya emang lebih warna-warna cerah gitu. Gak warna-warna yang seperti warna-warna tanah atau warna-warna yang nyut kayak gitu. Jadi bener-bener masuk. Karena masuk itu mungkin dia cocok kali di mereka minta sponsor itu. Dan waktunya juga sangat pendek sekali. Seperti itu. Mas Ol, kalau melihat, kan udah lihat hasilnya ya ketika mereka pakai kolektif. Mas Sofi dan Rosmalin itu ya, akhirnya bisa menilai karakteristik Salma, Nabila, Putri, Raffi itu akan cocok dengan gaya-gaya fashion yang kayak gimana sih? Nah, saya sebenernya sih bikin baju itu gak asal juga ya. Bikin baju bukan karena ngikutin. Jadi gini, saya mempelajari dulu tema yang dari acara itu sendiri. Temanya apa seperti itu. Terus, dia membawakan, pengen tahu kalau sih lebih bagus itu gitu. Membawakan lagunya lagu seperti apa, yang seperti itu. Itu harus kasih tahu dulu gitu. Kalau misalkan tema-temanya gala atau mungkin resmi atau apa gitu ya, kan harus nyesuaikan. Gak bisa cuman, mereka juga pasti akan mencocokkan juga. Karena dari, dari, gak pure, gak dari saya, gak dia cuman temanya ini gitu, bajunya ini. Nah, baru kita yang mendesain. Jadi kalau saya itu, minta temanya dulu. Minta temanya dulu apa, sebetulnya. Terus, karakter warnanya seperti apa. Itu yang bisa minta dulu, baru saya desainnya gitu. Kayak gitu. Nah, kalau bisa, dan lagunya, lagunya apa? Tipenya tuh yang teriak atau mungkin lagunya yang romantik atau apa kayak gitu. Dan itu baru saya menyusahkan. Gitu. Masuk ntar lagi, kamu mau ke Paris nih. Iya. Bawa koleksi apa? Koleksinya saya lebih ke, lebih apa ya, ambil temanya tuh ya tetap full color. Tapi lebih ini, namanya fluid. Fluid itu apa ya, yang mengalir aja apa ya. Segala sesuatu yang, apa yang, coffee-nya aja. Cair, mencair kayak gitu, kayak gitu. Fluid ya. Jadi, meli, apa kayak gitu. Cair lah gitu ya. Pakai koleksi yang Rosmarin juga ya? Rosmarin naik Shopee. Tapi ada dua sesuai, satu sendiri yang Shopee. Mungkin yang Shopee-nya saya pakai yang karakternya pasti membawa etnik Indonesia. Berikutnya. Nah, etnik Indonesia ini saya belum tahu, karena masih cari lah materialnya. Berapa koleksi, Kak? Kalau yang Rosmarin naik ada 10, 10 look gitu. Nah, kalau yang Shopee tuh 7 kalau nggak salah ya. Nah, tapi kalau Rosmarin naik ada photoshoot juga, 5 look kayak gitu. Jadi, kemungkinan lebih dari itu lah. Persisnya tanggal berapa yang disyowin di Paris? Yang berangkat disyow, yang disyowkan di Paris itu Rosmarin naik 10, yang Shopee 7, kayak gitu. Tanggal berapa di sana? Nah, berangkatnya tanggal 30, saya depilnya untuk show-nya tanggal berapanya saya nggak tahu nggak apal lah ya. Mungkin tanggal 2 kalau nggak salah, antara 2, 3 lah. Kan karena ada satu slot itu, ini dalam satu hari itu ada dua slot. Satu slot itu desainer dari BI. Jadi di BI ngambil satu slot, itu sekitar ada 8 orang yang sudah dipilih. Itu dari BI, 8 desainer. Nah, yang umum ini kurang lebih ada 12-15 sih, antara itu lah. Oke. Mas Shopee, terakhir nih, sedikit aku pengen flashback sih. Udah berapa tahun ya berarti ya, Mas Shopee di dunia industri ini ya? Rasanya gimana, Mas Shopee? Sebenernya sih saya boleh di, kalau di asosiasi saya, bisa dikatakan salah satu ya foundernya juga gitu. Salah satu foundernya SC. Saya sebenernya sama Mbak Dina di asosiasi itu dari tahun 97. 97 itu saya dulu gabung di asosiasi yang lama, kayak gitu. Bahkan duduk cenderung malah saya pengen bikin asosiasi sendiri sama Mbak Dina. Pemenang-pemenang nomba jaman dulu, tahun 97 ya, kayak gitu. Pengen bikin asosiasi sendiri. Nah, berhubung, dan bikin show sendiri, kalau ngasih ada 10 orang, kayak gitu. Dia bikin show sendiri, waktu itu sama Dina Pariwisata DKI, kayak gitu. Show di GCC waktu pertama itu. Nah, setelah itu baru ditarik di asosiasi, kayak gitu. Dan 97. Ya, suka dukanya, Alhamdulillah kalau saya belum pernah absen ya. Jadi bener-bener konsisten setiap tahun show seperti itu. Meskipun show-nya ya enggak show tunggal sih. Enggak, cuman show sendiri itu waktu itu jadi GF3 ini. Itu pernah ada show sendiri waktu GF3. Sama di mana ya, lupa saya. Kayak gitu. Tapi show-nya itu show GF3 dalam acara kayak GF3. Atau mungkin di, ya mungkin di Dungu Fest apa itu. Mas Sofi sebenarnya ya, kunci sukses dari Mas Sofi sendiri apa sih, Mas Sofi ya? Secara lihat Mas Sofi dari dulu sekarang tuh, bawaannya ya. Yes, bener gitu loh. Tapi ngalir, tapi sesuatu gitu loh. Tapi paling tidak apa sih? Karena kalau saya kunci sukses bener gini loh. Sukses itu ukurannya, kalau buat saya bukan materi. Bukan banyaknya yang kita kumpulkan materi atau mungkin tokonya banyak atau penjualannya banyak. Bukan itu. Suksesnya buat saya itu, saya bisa berbagi ilmu, bisa bermanfaat sama teman-teman yang bekerja di bidang yang sama sama saya. Jadi bisa, saya tuh ngebantu membangun apa namanya, apa ya, ini apa ya, membangun, berbagi ilmu lah ke sama yang bergerak di bidang mode ini gitu. Itu aja berbagi. Karena saya bisanya di bidang ini gitu. Jadi saya berbagi banyak yang termotivasi sebenarnya. Jadi banyak mereka, bahkan ya, dulu banyak orang yang dulunya bener-bener mengagumi saya. Dulu saya dulu belajar barang sama Sofi, dulu saya sering apa, ibu saya, mertua saya, sampai bilang gitu, mertua banyak gitu. Contoh kayak kami dulu, mereka mengagumi saya, kayak dulu kayak koma segala macam. Mereka mengagumi karir-karir saya, banyaknya mereka gitu, mengagumi saya. Tapi misalnya melihat, oh gitu, sekarang mereka bisa jadi hebat secara bisnis. Itu ke semacam kayak mereka dari mengagumi segala macam, mereka sebenarnya kan mereka terinspirasi juga seperti itu. Cara bisnisnya mungkin berbeda gitu. Tapi cara ininya bisa aja dari sesuatu yang mengagumi, mereka bisa mempelajari gitu lah. Meskipun dari sejarahnya atau mungkin dari orang lain. Kan ilmu bisa dari mana aja gitu. Bisa meng-influence yang lainnya. Tapi Mas, memang benar gitu loh kalau ketemu Mas Sofi, kayaknya gak pernah punya beban, gak punya masalah. Tapi maksudnya apakah, kan namanya bisnis kadang naik turun dulu, Mas Sofi pernah punya sesuatu land yang lain, terus berubah dan lain-lain. Cara menghadapi problem kayak gitu-gitu, kan gimana sih biasanya kalau Mas Sofi? Namanya kehidupan pasti ada dinamikanya lah ya, ada naik turunnya ya. Saya sih jalannya enjoy aja, semua kan semua Tuhan yang ngatur gitu. Tapi manusia kan ditutup cuma selalu berusaha. Gagal dan tidaknya itu ya itu urusan Tuhan, bukan kita. Yang penting kita usaha terus. Tapi sampai sekarang, sepertinya saya masih tetap berkarya gitu loh. Tetap karya saya tetap diminatin gitu loh. Meskipun apa namanya, tidak seperti dulu. Karena dulu orang kan lebih-lebih belanjanya person tuh lebih ke offline kayak gitu. Belanja lihat barang. Kalau sekarang berbeda seratus delapan belanj, orang lebih-lebih banyak belanja tuh online. Mungkin karena promonya di digital atau berhubungan di sosmed, mereka kan makanya mereka bisa cukup kayak gitu. Tapi banyak juga mereka pengen belanja itu pengen lihat feel kayaknya, bentuknya seperti apa, dipakai enaknya. Banyaknya kayak gitu juga, seperti itu. Tapi banyak juga, kalau kita punya pelanggan, banyak juga. Saya punya pelanggan itu mereka, ya sudah, mas seperti ini. Kadang ada momen, kalau saya suka, kadang 50% dibeli orang. Jadi pelanggan yang sesuai dengan jiwanya dia, jiwanya dia yang sama kayak karakter baju saya gitu. Karena baju saya kayak apa ya, sesuai dengan karakternya si pake gitu. Makanya juga, kadang beli pun, kadang ada juga yang nggak sempat pake gitu. Terakhir nih, Mas Sob. Aku tuh mengagumi karirnya Mas Sofi sukses, anak-anaknya juga sukses. Kuliahnya di UI semuanya. Itu gimana nih? Cara mendidik-medikasi gimana sih, Mas Sob? Sebenernya gini, kalau saya, kalau anak saya, kebetulan kan saya itu orangnya bukan tipe orang yang mendikte anak saya juga. Nggak, bukan seperti itu. Anak saya diajak ngobrol, diajak bercanda, diajak diskusi gitu. Diajak tanggung jawab ini. Tapi kalau saya, tapi saya cuma satu, patungan. Kamu harus se-konsisten apa yang jadi pilihanmu. Karena kalau kamu nggak akan konsisten, kamu nggak akan sukses. Kamu kalau pengen jadi apapun, terserah. Saya pasang, terserahkan. Contohnya kalau anak saya yang paling kecil, dia tuh sebenarnya kan di sekolahnya kan di aksel gitu ya. Jadi di sekolah CMA-nya juga mereka, juga tanpa tes juga. Suruh pilih, kamu pilih IPA, UPS. Dan dia, bahkan gurunya tuh gini. Udah kamu ambil IPA aja, karena usayainya itu di SD-nya itu udah tertinggi gitu loh. Makanya nggak mau dia. Ya, bela-bela bilang, saya bisa itu karena saya belajar. Karena ini tuh. Bukan karena ini, saya nggak bisa itu karena belajar gitu. Karena saya sering baca. Tapi dia punya tujuan sendiri. Saya ngambil IPS, saya tahu saya kemana, arihnya kemana. Dan sampai SMA pun juga beri konsisten. Sampai dia yang dituju. Bener, ternyata dia kuliahnya pun dia dapat, apa ya, jalur ini, jalur prestasi. Jadi nggak, 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 jalur, apa, nggak pakai ujian. Jadi ya udah langsung diterima, pilih gitu. Jadur prestasi gitu, menurut dia. Apa namanya prestasi, SNPT, apa ya, seperti itu. Jadi, yang anak kedua juga sama. Mereka aja pakai dapatnya juga undangan juga gitu. DUI undangan. Cuman anak pertama, yang pertama saya, apa namanya, mereka, kalau yang pertama pakai tes ya. Tapi kan UI semua nggak nih ya? UI, yang satu ITB. Nomor berapa ya, yang ITB ya? Sorry, yang terakhir. Karena dia tak suruh masuk UI, dia nggak mau karena nggak ada jurusan yang dia suka. Tapi kalau jurusan dia suka, dia pasti nggak akan masuk UI. Alhamdulillah, dapat undangan, dua-duanya. Artinya, suksesnya bisa mendidik anak-anak karena membebaskan tapi mengingatkan untuk konsisten ya? Iya, konsisten. Konsisten dalam arti ya dengan pilihannya. Tapi kita harus jajak diskusi gitu, diskusi, jajak-jajak ngobrol. Saya nggak pernah mendikte mereka, ayo belajar-belajar. Malah, bahkan saya nggak pernah nyuruh belajar sedikit pun setiap dari kita. Ayo belajar-belajar. Nggak pernah, saya. Karena apa? Dia biar punya tanggung jawab sendiri dengan apa yang dia pelajari gitu. Jadi biar-benar dia, kalau dia punya, jadi kalau kayak gitu enak. Karena apa? Karena dia punya tanggung jawab sendiri, dia akan konsisten apa yang dia jalani kayak gitu. Cuma saya kalau konsen yang paling cerewet itu soal ini ya, soal ibadahnya, agamanya. Itu saya paling cerewet ya. Karena apa? Karena itu akan berkaitan dengan saya. Ya kalau gini, kalau dia nggak sholat atau nggak kecil itu kan, ya itu tanggung jawab orang tua. Saya orang tua, ya tetap akan dapat dosanya juga gitu loh. Tapi kalau pinter tapi ibadahnya ditinggal, ya saya nggak happy. Tapi kalau dia tetap ibadah jalan, dia jalani, tapi di sekolah pinter, saya juga happy. Perkara nanti mau jadi apa? Saya memberikan terserah. Jadi itu loh. Terserah dengan kamu yang pilih gitu. Kamu ambil jurusan apa? Terserah gitu. Ya gitu. Tapi ada konsekuensinya. Tapi gini, kalau kamu ambil jurusan ini, kamu ini, 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 ini ya. Nanti anunya begini, begini, begini. Kasih alasan. Bener. Saya ingin tahu alasannya kamu. Bahkan saya dulu waktu yang kecil itu mau ambil jurusan. Kenapa ya? Kenapa nggak IPA? Kenapa kamu nggak jurusan IPA? Kenapa kamu ambil jurusan ini? Kenapa nggak ini? Kamu bisa ini. Saya ingin tahu alasannya dia. Nah, anak saya itu nggak tahu. Dikira saya itu maksa. Kayak gitu ke dia. Enggak. Saya jelasin. Enggak. Saya cuma pingin ayah itu cuma pingin tahu alasannya aja. Tapi kalau kalau ini masuk akalnya, ya silahkan. Ya gitu. Makanya gitu. Ya happy aja. Anak-anak saya juga happy. Saya nggak pernah. Malah sering bercanda aja. Jadi saya jarang nggak pernah marah. Nggak pernah apa sih. Kalau di rumah, ya happy aja. Sering bercanda. Siap. Thank you banget. Keren banget Mas Sophie. Iya. Sampai jumpa.